Sedara memasuki masa kampanye pemilihan Kepala Daerah 2024 pelaku usaha percatakan kaos printing di Jember, Jawa Timur, Banjir Pesanan. Permintaan meningkat hingga 300 persen membuat pemilik menambah jumlah karyawan. Salah satu percatakan kaos printing yang banjir pesanan ada di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Pesanan kaos printing di tempat ini meningkat hingga 300 persen. Sebelumnya, produksi kaos printing tak lebih dari 1.000 kaos per bulan, namun saat pilkada mencapai 3.000 kaos dan akan terus bertambah. Kaos printing yang paling banyak dipesan bergambar calon bupati dan wakil bupati. Pemesan tak hanya dari Jember, namun juga dari daerah sekitarnya yakni Bondowoso, Sidubondo, Lumajang, dan Banyuangi. Kaos printing banyak dipesan karena tampilan gambar lebih bagus sesuai dengan desain permintaan. Harganya juga relatif murah yakni antara Rp35.000 hingga Rp85.000 per kaos. Pembuatannya lebih cepat dibandingkan kaos sistem sablon. Tingginya permintaan membuat pemilik harus menambah tenaga kerja hingga 16 orang dari sebelumnya 10 orang agar bisa memenuhi permintaan. Alhamdulillah untuk momentum ini orderannya naik berkali-kali lipat, mas. Biasanya? Biasanya 1.000 piece satu bulan, ini sekarang sudah 3.000 piece terus. Itu kebanyakan jarsi apa, mas? Jarsi pilkada, mas. Banyak jarsi pilkada. Jadi kan kalau pakai blueprint itu lebih menarik tampilannya. Terli keren. Tak hanya kaos printing, pesanan bendera partai juga meningkat hingga 5.000 bendera per hari. Momentum pilkada serentak 2024 menjadi berkah bagi pelaku usaha kaos printing yang sempat terpuruk karena marahnya toko online atau marketplace.